Berawal dari makar yang dibuat oleh orang-orang dari Bani Nadir, yang tak terima dengan pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Salallahu, alaihi wasalam, hingga akhirnya mereka menghasut orang-orang Quraishi agar beraliansi bersama mereka dalam penyerangan kota Madinah, tak hanya itu mereka juga mengajak kepada Bani Gotofan untuk bergabung bersama aliansi mereka. Berita tentang pergerakan para pihak musuh sampai ke telinga Rasulullah, beliau pun langsung mengadakan musyawarah bersama para sahabat untuk mendiskusikan tentang strategi bertahan yang bagus. Akhirnya salah satu sahabat yaitu Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat sebuah parit besar di pintu depan kota Madinah agar pihak musuh kesulitan untuk memasuki kota Madinah, ide ini dia dapatkan dari orang-orang Persia secara Salman itu adalah orang yang berasal dari Persia. Saran ini pun langsung disetujui oleh Rasulullah, beliau pun langsung memerintahkan para sahabat untuk bergotong-royong dalam proses pembuatan parit ini. Singkatnya proses pembuatan parit pun telah selesai, dan para pasukan Muslim pun telah bersiap di depan pintu gerbang kota Madinah untuk menghalang para pasukan musuh. Pasukan aliansi pun merasa kesulitan ketika mereka melihat parit yang terbentang luas di depan mereka, hingga pada akhirnya ada tiga orang dari pasukan Quraishi berhasil memasuki kota Madinah, namun dua dari mereka berhasil dibunuh di antaranya adalah Amr bin Abedewud dan yang berhasil kabur hanyalah Ikrimah bin Abu Jahal. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya mereka meminta orang-orang Yahudi dari Bani Quraishi untuk beraliansi bersama mereka sebagai pasukan penyerang bagian dalam. Mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraishi membuat Rasulullah sangat bingung, hingga pada akhirnya salah satu pembesar Bani Gotofan bersyahadat dan kemudian membantu untuk mengacaukan para pasukan aliansi dengan cara memecah belah aliansi dengan Bani Quraishi, hingga pada akhirnya pasukan aliansi harus mengalami kekalahan telat pada Perang Handak.